Assalamualaikum, halo guys kembali lagi bersama saya Faisal VIP pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk melakukan reset data pabrik atau factory reset di HP Samsung Galaxy A24, A34, A54, M14 dan HP Samsung lainnya yang menggunakan Android 13 oke langsung aja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini nah guys sebelum kalian melakukan reset data pabrik pastikan kalian sudah mencadangkan data-data penting di HP kalian seperti foto, video dan data-data lainnya nah nanti setelah kita melakukan reset data pabrik kita harus login ulang ke aplikasi atau ke akun-akun kita misalnya akun email maupun akun media sosial kita jadi pastikan kalian mengetahui atau mengingat info login ke akun-akun kalian nah untuk melakukan reset data pabrik pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Samsung kita oke setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu manajemen umum nah setelah kita masuk ke manajemen umum selanjutnya kita masuk ke bagian menu reset nah selanjutnya kita masuk ke bagian reset data pabrik reset ponsel ke pengaturan default pabrik ini akan menghapus semua data termasuk file dan aplikasi unduhan nah disini kalian bisa lihat ya detail semua data akan dihapus dari ponsel anda termasuk nah silahkan kalian lihat detailnya disini kalian bisa lihat saat ini anda masuk ke akun berikut nah ini dia daftarnya nah disini untuk keterangannya anda dapat menggunakan smart switch untuk mencadangkan data ke kartu SD atau perangkat penyimpanan USB sebelum reset ponsel nah jika kalian sudah yakin selanjutnya kita klik reset nah selanjutnya disini ada keterangan semua informasi pribadi dan aplikasi yang diunduh akan dihapus dan tidak dapat dipulihkan data yang telah dicadangkan ke kartu SD tidak akan terhapus anda dapat memulihkan data kartu SD menggunakan smart switch telah di reset nah jika sudah yakin selanjutnya kita klik hapus semua nah jadi prosesnya seperti ini ya guys nah lama prosesnya ini bergantung seberapa banyak data di hp kalian jika banyak maka prosesnya bisa cukup lama bisa lebih dari 15 menit nah jadi apabila kalian sudah login ke samsung account kalian maka kalian nanti diminta verifikasi kalian tinggal klik aja verifikasi lalu kalian cek di email kalian lalu kalian klik verifikasi aja guys nah jadi seperti ini ya proses dalam melakukan reset data pabrik nah disini prosesnya sudah mau siap jadi prosesnya ini cukup cepat ya di hp saya hanya sekitar 2 menitan aja nah disini kita klik mulai nah disini untuk proses penyiapan awalnya saya percepat aja guys selamat menikmati nah sekarang sudah siap prosesnya nah disini kita bisa lihat nah sekarang sudah kembali ke bawaan pabrik nah di galeri juga sudah kosong disini sekarang hp kita sudah kembali ke bawaan pabriknya oke guys jadi sekian tutorial dari saya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini terima kasih